PEMBANTU RUMAH TANGGA Aturan itu mulai diberlakukan sejak ditanda tangani pada 16 Januari 2015 lalu untuk memberi penghargaan atas profesi PRT sehingga perlu mendapat perlindungan dengan mengatur lembaga penyalur PRT, hak dan kewajiban PRT, serta pengguna jasa PRT dengan tetap menghormati kebiasaan yang berlaku, budaya, dan adat istiadat setempat. Sementara itu anggota Komisi 9 DPR RI menilai permenakar tidak memiliki payung hukum yang jelas bagaimana amanat pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. DPR juga menuding ada sejumlah oknum PRT yang membuat persoalan di lapangan. Seperti PRT yang mencuri barang di rumah tangga hingga aksi pidana membawa kabur anak-anak sebagai modus pemerasan sehingga perlu dikaji ulang ketentuan perlindungan terhadap pembantu rumah tangga. Permanakar untuk memberi perlindungan terhadap pembantu rumah tangga menuai pro dan kontra di satu sisi pembantu rumah tangga perlu mendapatkan perlindungan hukum namun di sisi lain poin-poin tersebut dinilai mempersulit para pengguna jasa PRT. Lalu poin apa saja yang dinilai penting untuk dimasukkan dalam permenakar terkait perlindungan terhadap PRT ini? Untuk membahasnya telah hadir di studio Dirjen Pina Penta Kementerian Tenaga Kerja, Rena Usman dan anggota Komisi 9 DPR RI, Okia Sokawati. Selamat siang, Bu Rena. Selamat siang, dia. Baik, batuk sedikit. Mereka habis paripurna juga ya. Baik, ada sekitar 408 kasus kekerasan terhadap PRT sejauh ini di 2014 ya menurut data dari JALA PRT. Ini apakah kemudian ini menjadi alasan diterbitkannya para menakar ini atau bagaimana, Bu Rena? Ya, yang pertama bahwa pekerja rumah tangga ini adalah merupakan pekerja juga. Yang pertama. Yang kedua bahwa alasan banyaknya kasus-kasus sehingga ini merupakan suatu kebutuhan. Dari kita semua untuk memang harus ada aturan. Karena, mengapa? Karena banyak kasus itu tidak bisa diselesaikan ketika mereka datang untuk meminta perlindungan. Nah, dinas-dinas tenaga kerja kita belum memiliki dasar hukum untuk bagaimana menyelesaikan. Nah, berkaitan dengan itu maka karena ini merupakan golongan pekerja di dalam kita belum meratifikasi konvensi 189 bagi pekerja rumah tangga, maka Menteri sesuai dengan kewenangannya bisa membentuk, menyusun peraturan mandiri sesuai dengan ketentuan tadi Undang-Undang 12 tahun 2011. Maka kewenangan itu digunakan oleh Menteri sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Kenapa tertahan Undang-Undang itu, Mbak, di legislatif? Iya, mungkin sebelum saya jawab mengenai Undang-Undangnya, saya mau respon ya apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rena terkait dengan diberlakukannya permen, peraturan Menteri mengenai PRT. Mungkin saya mau koreksi sedikit, Egan. Mungkin mulai sekarang kita jangan bilang pembantu rumah tangga ya, mungkin bilang pekerja rumah tangga. Atau lebih baiknya adalah pekerja penata rumah tangga. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa permen ini dasarnya itu adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, di pasal 8 ayat 1, memang betul Menteri bisa membuat suatu peraturan yang menjadi kewenangannya. Tapi di pasal tersebut dijelaskan bahwa kewenangan Menteri untuk membuat permen itu kalau ada urusan pemerintahan yang menjadi instruksi dari Presiden. Baru bisa dibuat permennya. Misalnya katakanlah ada bencana alam. Kemudian Presiden menginstruksikan kepada kementerian terkait harap diselesaikan penyelesaian bencana alam di situ. Maka ada instruksi Presiden dengan urusan pemerintahan seperti itu, para menteri terkait bisa bikin permennya. Nah, terkait dengan permen nomor 2 tahun 2015 ini, yang mana itu merupakan adalah kewenangan Menteri, tidak ada instruksi Presiden sampai saat ini yang meminta kementerian terkait untuk segera memberesi atau menyelesaikan urusan pekerja penata rumah tangga ini. Nah, jadinya makanya saya katakan dalam hal ini, bukannya saya tidak men-support semangatnya Pak Menteri untuk melindungi PRT. Karena tadi dari jala saja, jala PRT sudah mengumpulkan 400 kian di tahun 2014, kasus-kasus itu. Jadi memang perlu harus dilindungi. Hanya saja, cara memperlakukan suatu perundangan itu menurut saya harus ada jelas yuridisnya dong ya. Karena kan suatu undang-undang itu dibuat harus dilihat bagaimana nilai historisnya, nilai yuridisnya, dan juga nilai sosiologisnya. Dan menurut saya jadinya permen ini agak sulit untuk dilakukan. Karena kalau saya tidak salah, mungkin nanti Bu Rina bisa mengurangi saya, salah satunya adalah melibatkan RT RW setempat sebagai saksi di mana nanti akan dikerjakan, dilakukan kontrak kerja bersama antara PRT dengan pemberi kerja. Nah, untuk itu kan perlu ada peraturan pemda-pemda dari semua provinsi di negara kita. Jadi tidak bisa secepat itu, suatu peraturan itu berlaku. Perlu ada sosialisasi dulu. Saya baca di running text, dikatakan bahwa Menteri Tenaga Kerja menarik upah PRT di Jakarta itu minimal 1,2 juta. Menarik begitu. Artinya kan, ini mohon maaf kalau saya katakan, semangatnya Pak Menteri ini harusnya didukung dengan good governance. Jadi kalau tidak, nanti ada chaos di bawah lagi. Sementara berbicara mengenai PRT, kan ada stakeholder yang lain. Ada pemberi kerja, ada agen penyalurnya. Nah, itu kan juga perlu diperhatikan. Bu Rina, lalu kemudian bagaimana nih kalau misalnya katakan, tadi kata Mbak Oki tadi, ini tampaknya susah untuk dilakukan. Ini belum ada instruksi Presiden. Respon dari kementerian sendiri seperti apa? Kalau kita lihat bahwa di filosofi dari peraturan itu, kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini kan pelayanan tenaga kerja. Karena memang sesuai dengan fungsinya, maka Menteri menyusun peraturan ini karena ini menjadi suatu kebutuhan kita. Yang kedua, bahwa tadi secara komprehensif, peraturan ini, ini nanti akan dilanjutkan lagi dengan peraturan di masing-masing daerah. Jadi oleh pergub, jadi gubernur bisa saja mendelegasikan kepada kewenangannya untuk menyusun peraturan ini. Tentunya ini adalah perda. Jadi bukan berarti setelah dikeluarkan ini langsung, karena masih ada pembahasan tentang pergub di daerah. Dan itu juga disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing daerah. Karena kita adalah nusantara yang punya adat, istiadat, culture, dan lain sebagainya, maka ini memang sesuai dengan apa yang berkembang di daerah. Kebiasaan-kebiasaan itu juga harus dihargai, oleh karena itu didelegasikan kepada peraturan gubernur. Selanjutnya juga mengenai pengawasan. Jadi ini kan harus diawasi. Maka tidak mungkin dari pusat akan mengawasi, tetapi juga memang di Kementerian Tenaga Kerja punya aparat pengawasan. Namun itu juga harus dibantu dari Pemda itu sendiri dalam rangka mengawasi. Mengenai peraturan Menteri ini, yang sangat diperseratkan di dalam peraturan ini adalah kesepakatan antara pengguna dengan tenaga kerja ini sendiri. Maka diperseratkan untuk membuat antara lain kontrakerja, baik secara mandiri ataupun secara lisan, tetapi disepakati di depan aparat yang paling bawah, antara lain RT atau Kepala Lingkungan. Itu butir-butir yang sebenarnya perlu diapresiasi. Namun tentu saya juga harus melihat bagaimana mekanisme yang benar dalam pengajuan undang-undang gitu menurut Komisi 9. Jadi untuk Permen No. 2, Permen Naker No. 2 tahun 2015 ini, memang ada dua hal yang bisa kita sorot. yang pertama adalah dari substansinya ya, Bu Rina ya. Kedua juga dari aspek legalitasnya. Ya, kalau dari aspek substansinya yang tidak saya kritisi adalah Permen ini belum secara komprehensif menyentuh semua stakeholder terkait dengan pekerja penata rumah tangga. Seperti misalnya tadi, bagaimana dengan hak dan kewajiban dari pemberi kerja. Bagaimana ketika datang seorang PRT baru satu bulan, kemudian alesannya katakanlah neneknya sakit harus pulang kampung, siapa yang bertanggung jawab. Sementara selama ini kita ketahui bahwa pemberi kerja sendiri harus bayar ongkos tertentu untuk mengambil pekerja rumah tangga dari sebuah agen. Tapi sekali lagi, memang harus ada. Tadi pertanyaan dia, apa sih yang membuat kemudian kok undang-undang PRT, rancangan undang-undang PRT masih tertahan di DPR. Tapi terlepas dari itu, katakanlah Permennya dilaksanakan. Kemudian Undang-Undang PRT-nya belum jadi. Kan kalau ada orang mau mengadakan judicial review, kan nggak bisa Permen di judicial review kan. Misalnya ada pemakai jasa yang nggak setuju sama isinya. Dia mau kemana komplainnya? Kan nggak bisa. Yang bisa di judicial review itu adalah undang-undang. Jadi sekali lagi Permen ini, cantolannya belum. Nah, sekarang sampai di mana sih RUU PRT itu? Saat ini di DPR sendiri, RUU PRT itu sudah ada di balek. Di mana perlu diharmonisasikan dengan undang-undang lain. Misalnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pelindungan Anak, Undang-Undang KDRT, begitu. Jadi ya, masih terus ada penggodogan. Dan kami berharap memang agar pemerintah juga akan segera melakukan pembahasan dengan kami. Karena LSM-LSM seperti misalnya Jala PRT, itu mereka sudah bolak-balik audiensi dengan Komisi 9 agar segera ini dilesaikan. Karena ini bagus, karena menurut saya, ketika kita punya undang-undang yang melindungi pekerja rumah tangga, ini bisa dijadikan posisi tawar ketika kita mengirim tenaga-tenaga informal ke negara penempatan. Oke, dan juga Ibu Rana nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa kami akan segera kembali.